Dan Bank Dunia akan meningkatkan pembiayaan jalur cepat untuk negara demi mengatasi penyebaran dari wabah virus corona. Bahkan angkanya naik 2 miliar dolar Amerika Serikat dari yang diumumkan 3 Maret lalu menjadi 14 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 212,3 triliun rupiah. Sebanyak 8 miliar dolar Amerika Serikat akan disalurkan melalui International Finance Corporation atau IFC yang merupakan bagian dari grup Bank Dunia. Guna mendukung perusahaan swasta dan karyawan yang mengalami dampak ekonomi dari penyebaran corona. Paket ini juga diharapkan akan memperkuat sistem kesehatan masyarakat termasuk dalam membatasi penyebaran penyakit, diagnosis, dan perawatan pasien.